Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar saudaraku, jumpa lagi di kandang TV History Pertama kalinya tercatat terjadi mutasi warna pada ikan mas adalah pada masa dinasti jin, 265-420 Namun, ikan mas mulai populer dipelihara menjadi ikan hias pada masa dinasti Tang, 618-907 Dan di masa inilah ikan mas mendapatkan nama, emas,nya karena pada masa dinasti Tang telah muncul varietas ikan mas berwarna emas Mutasi genetik pada ikan mas yang didomestikasi manusia pada masa dinasti Tang menghasilkan warna emas Tepatnya jingga kekuningan, sedangkan di alam ikan ini biasanya hanya menampilkan warna kelabu perak Hal ini terjadi karena di alam bebas, mutasi yang menghasilkan warna kuning jingga ini jarang muncul Karena ikan dengan warna mencolok seperti ini mudah diburu pemangsa ikan dengan kamuflase sesuai alamiah untuk bertahan hidup Pada masa dinasti Tang, orang Tiongkok mulai membiakkan dan membudidayakan parietas ikan berwarna emas daripada ikan yang berwarna keperakan Memeliharanya di kolam daripada membiarkannya di sungai atau danau Peran ikan mas tidak hanya sebagai penghias di rumah saja, tetapi juga berguna sebagai pameran kepada tamu-tamu istimewa yang datang ke rumah Karena, jika ada tamu istimewa yang datang, maka pemilik rumah akan memindahkan ikan mas pilihannya ke kolam yang lebih kecil supaya dapat dilihat oleh tamu Terima kasih telah menonton!